Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Um Swastiastu, Namo Buddhaya, Sampai Kebajikan Perkenalkan nama saya Vincent Eriksye dengan NIM 211-402111 dari jurusan Teknologi Informasi Dengan kesempatan pada hari ini, saya ingin menjelaskan tentang kerukunan antara umat beragama dalam pandangan agama Buddha Apa yang dimaksud dengan kerukunan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rukun-rukun dipahami sebagai sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan asas baik dan damai Dengan pandangan agama Buddha, kerukunan hidup beragama adalah kondisi bagi semua golongan agama bisa hidup bersama-sama secara damai tanpa mengurangi hak dan kebebasan masing-masing untuk mengganut dan melaksanakan kewajiban agamanya Intinya, hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakan untuk hidup damai atau tidak menciptakan persewisian maupun pertengkaran Ada banyak kesesara yang telah terjadi di Indonesia dari dulu seperti peristiwa yang terjadi di Wanena pada tanggal 23 September 2019 yang menyembuhkan keban jiwa Komnas HAM pada tanggal 14-17 Oktober 2019 melalui bagian dukungan pemantauan dan penyelidikan melakukan pemantauan ke daerah Jayapura dan Wanena Jayawijaya paskan mendapatkan informasi dan pengaduan peristiwa di Wanena pada tanggal 23 September tersebut Selain itu, Komnas HAM juga melakukan peninjauan lapangan ke lokasi peristiwa Wanena seperti lokasi pembakaran ruku-ruku milik masyarakat hingga lokasi gelung kantor pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang habis terbakar Setelah mengkaji dan menganalisis dengan sesama semua data, fakta, dan informasi Komnas HAM diberpendapat bahwa peristiwa Wanena merupakan sebuah tragedi kemanusiaan Tragedi ini telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa sebanyak 33 orang 53 orang korban buka, selain 530 bangunan milik masyarakat yang rusak dan terbakar rusaknya 238 kendaraan dan 17 gedung hidup pemerintah Komnas HAM juga menilai bahwa peristiwa Wanena ini tidak terlepas dari peristiwa diskriminasi ras dan etnis yang terjadi di asrama mahasiswa Kepala Surabaya yang kemudian dipicu adanya komunikasi verbal seorang guru di SMA PKRI yang dituduhkan bertendansi negatif dan didasarkan pada rasa kemunisan terhadap ras dan etnis Papua dan masih ada kasus-kasus lainnya dalam biadasi 203-431 perspektif toleransi dalam agama Buddha berarti bahwa setiap orang memiliki persamaan hak yang harus diperlakukan sama dalam hidupnya demi kesejahteraan bersama atas dasar nilai cinta kasih dan pengertian yang benar maka seseorang tidak akan mengutamakan kepentingan beribadi sebaliknya mereka akan mengasihi dan melayani sesama dengan mengabaikan ras, kelas, warna kulit, dan kepercayaan umat Buddha dapat mengembangkan kesempurnaan atau disebut paramita menurut Sang Buddha berkembangnya perpecahan dan hancurnya persatuan dan kesatuan atau kelukunan mengakibatkan pertentangan dan pertengkaran sumber dari perpecahan tersebut sumber dari perpecahan menurut Sang Buddha ini adalah hukum kekal abadi dari kutipan di atas dengan jelas diungkapkan bagaimana akibat dari pikiran yang jahat bagi seseorang bagi suatu golongan tertentu bagi suatu bangsa bahkan bagi umat manusia maka diperlukan kejewasaan berpikir berkata dan bertindak atau silap dasarnya adalah ajaran Buddha dalam anggota ranikaya dua yaitu kiri perasaan malu untuk berbuat tidak baik dan ketapa rasa takut akan perbuatan jahat dua dasar tersebut adalah lokakala dama atau dama pelindungi dunia sehubungan dengan hal itu pada masa pembangunan umat Buddha Indonesia hendaknya selalu menjadikan ajaran-ajaran Sang Buddha sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan beragama pada masa Raja Asoka yaitu Maharaja Asoka Wardana pada abad tiga sebelum masa ini di negeri India seorang Raja Buddhis yang menjalankan pemerintah dengan sistem Buddha Dharma mengutamakan semangat cinta kasih toleransi dan kerukunan hidup beragama Raja Asoka telah merancangkan dekretnya tentang toleransi dan kerukunan hidup umat beragama yang dekretnya itu terkenal dengan nama dekret Asoka yang tertata dalam prasasti batu kalinggah 22 dekret Asoka tersebut telah dipahatkan di atas prasasti batu cadas yang berpunyi sebagai berikut janganlah kita hanya menghormati agama sendiri dan mencelah agama orang lain tanpa suatu dasar yang kuat sebaliknya agama orang lain pun hendaknya dihormati pada dasar-dasar tertentu dengan berbuat demikian kita telah membantu agama kita sendiri dan untuk berkembang di samping menguntungkan pula agama orang lain dengan berbuat sebaliknya kita telah merugikan agama kita sendiri di samping merugikan orang lain Oleh karena itu barang siapa menghormati agamanya sendiri dan mencelah agama orang lain semata-mata akan didorong oleh rasa bakti pada agamanya sendiri dengan berpikir bagaimana aku dapat menghormati agamaku sendiri dan dengan berbuat demikian ia malah amat merugikan agamanya sendiri Oleh karena itu kerukunganlah yang dihancurkan dengan pengertian bahwa semua orang hendaknya mendengarkan dan bersedia mendengar ajaran orang lain Sekian pembahasan saya tentang kerukungan antar umat beragama menurut agama Buddha dan semoga dapat dipahami dan tetap menjaga kerukungan dengan orang di sekitar kita Namo Buddhaya